Dari berbagai daerah beresakan memadati lapangan bakti saat penutupan Toraja Highland Festival di kota Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam. Sayangnya acara itu terlihat cenderung mengabaikan protokol kesehatan meski turut dihadiri Bupati Toraja Utara, Yohanis Basang. Kegiatan festival ini menggelar pameran UMKM di lapangan terbuka yang mengundang kehadiran ribuan warga dari berbagai penjuru. Selain itu, di ajang ini juga digelar konser musik yang membuat pengunjung tumpah ruah di lapangan. Padahal pelaksanaan acara ini ditargetkan penitia hanya diisi sekitar 200 orang, tetapi di luar perkiraan pengunjung membrodak melebihi batas. Minimnya petugas keamanan yang ada di lokasi membuat disiplin penerapan prokes terhadap pengunjung menjadi terabaikan. Ketua Panitia Toraja Highland Festival, Prana Rama, mengklaim petugas jaga telah berupaya membatasi pengunjung. Namun karena besarnya animo pengunjung yang datang menyerbu membuat mereka kewalahan dalam menjaga kapasitas. Ada prokes yang harus kita terapkan. Bagaimana itu dari Panitia untuk mengantisipasi itu? Satu, kita sudah melaksanakan kegiatan. Kami sudah melakukan syarat-syarat yang diharuskan. Kita sudah melakukan syarat izin dan lain sebagainya. Kita sudah melakukan syarat dari COVID-19. Kami bersurat untuk ditukung dalam pengamanan yang kami masuk di luar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.